Halo, balik lagi bareng gue Irwan, kita lanjutin materi kita. Sekarang kita akan bahas tentang kenapa kita harus menggunakan Microsoft Power BI. Yang pertama, alasannya adalah karena sangat simpel digunakan dan cepat, mampu menyediakan pengetahuan dari sumber data Excel atau database lokal. Jadi, Microsoft Power BI ini bisa mengambil data, sumber datanya dari Excel, bisa dari CSV, database lokal itu kayak Excel, CSV, kemudian SQL. SQL juga sebenarnya bisa disimpan di lokal juga. Terus dari Access, jadi dia bisa menggunakan database-database lokal. Dan sangat simpel digunakan, simpelnya gue bilang sesuai dengan standarnya orang-orang yang biasa menggunakan data analisis, misalkan data engineer, data administrator, dan lain sebagainya, bukan simpel secara orang awam gitu. Dan juga cepat, jadi Microsoft Power BI ini sangat cepat. Selanjutnya, selain lokal, tool ini tangguh di tingkat perusahaan, dapat memberikan pemodalan data yang luas dan juga real-time. Kalau misalnya kita memiliki data yang biasa sehari-hari kita gunakan, kemudian, misalkan data transaksi nih, CIA punya perusahaan, kemudian dia ingin mengetahui setiap hari laporan dari data transaksinya gitu kan. Terus bagaimana dia biar bisa mengetahui data laporan yang real-time setiap hari? Nah, dia bisa menggunakan Microsoft Power BI yang dikoneksikan dengan database milik perusahaan dia, baik itu databasenya lokal ataupun yang tersambung ke dalam jaringan. Nah, pastinya kalau ini pakai yang tersambung ke dalam jaringan. Nah, kemudian nanti si Power BI itu akan secara real-time memberikan laporan setiap harinya gitu. Jadi, tanpa harus kita membuat laporan, report sehari-hari, sehari-hari, besok bikin lagi, besok bikin lagi, besok bikin lagi, tanpa harus report-report bikin dashboard, bikin data visualization seperti itu, kita bisa menggunakan Power BI dan dia akan langsung menampilkan apa yang kita inginkan. Jadi, kita bikinnya sekali, kemudian bisa dipakai setiap hari. Gitu, itu ya salah satu ketangguhan dari Microsoft Power BI. Karenanya, tool ini dapat menjadi laporan pribadi dan alat visualisasi mesin analisis dan pengambil keputusan di suatu divisi atau keseluruhan grup perusahaan. Jadi, kalau misalkan hari ini, misalnya si A tadi kan punya perusahaan, kemudian dia hari ini sampai seminggu yang lalu itu, dia lihat transaksinya oke, lumayanlah signifikan naiknya. Kemudian pas besoknya, dia lihat, cek laporan lewat mobile, karena kan Microsoft Power BI ini bisa pakai mobile, smartphone ya, kemudian dicek di situ, ternyata turun. Nah, saat itu dia bisa mengambil keputusan. Mengambil keputusan itu maksudnya bisa nanya, eh, kenapa ini kok bisa turun penjualannya, misalkan gempa bumi pak, longsor, atau misalkan kebakaran, pabriknya, segala macem. Kayak gitu ya, itu jadi bisa ketahuan dari transaksi yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Tanpa harus, kita harus, tanpa harus membuat data visualisinya lagi gitu, karena kan sudah pernah dibikin. Gitu ya, jadi kalau misalkan tanpa Microsoft Power BI, si A tadi kan nggak bisa langsung. Kalau misalkan si A cuma dikasih data transaksi hari ini, terus bentuknya raw data, raw data itu ya, ya bentuknya tabel kayak gitu. Ya dia bingung, bingung itu maksudnya, ini apaan ya, di-scroll mana ada ratusan ribu baris lagi gitu kan. Kalau Microsoft Power BI kan kita bisa lihat dalam satu kali tampilan itu, dalam satu halaman itu bisa ketahuan semua. Data penjualan saat ini, ada yang diretur atau tidak, naik atau turun, dibandingkan dengan hari kemarin, dan lain sebagainya gitu. Itu kenapa kita harus menggunakan Microsoft Power BI untuk bisnis kita. Jadi, Microsoft Power BI ini bukan hanya digunakan untuk perusahaan yang skalanya gede ya, jadi bisa juga digunakan untuk skala bisnis yang skala kecil atau UKM gitu. Karena membaca data itu sangat mudah digunakan kalau kita sangat mudah untuk dibaca. Membaca data itu sangat mudah, maksudnya susah sama sih gue mau. Membaca data itu sangat mudah kalau misalnya kita tahu cara membacanya. Nah, sekarang kita akan belajar nih cara membaca data menggunakan Microsoft Power BI. Oke, itu saja untuk materi kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat, dan sampai jumpa di materi selanjutnya. Terima kasih.